Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ini pada video kali ini admin akan membahas seputar peradaban tertua yang ada di Sulawesi Barat belum kita lanjut videonya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari video ini terentang 3500 tahun lalu Sulawesi hanya memiliki satu situs peradaban tertua yang oleh para arkeologi menjadi salah satu mata rantai di dalam mengetahui perkembangan manusia prasejarah Nusantara Kalumpang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Kecamatan Kalumpang juga merupakan salah satu daerah tertinggal tak heran jika Kalumpang yang menjadi salah satu peradaban tertua itu belum banyak dikenal orang Kalumpang bukan sekedar kecamatan terluas di pegunungan Mamuju ibu kota Sulawesi Barat daerah yang mencakup komunitas adat tanah lotong itu menyimpan sejuta kisah asal-muasal peradaban manusia di Sulawesi salah satu bukti dan jejak kehidupan ribuan tahun lampau ditemukan di situs-situs arkeologi yang tersebar di Kalumpang diantaranya yang cukup dikenal adalah situs Bukit Kamasi dan situs Minangasipoko di kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat sejak penemuan situs politik Bukit Kamasi oleh ilmuwan pada tahun 1933 dan menyusul penemuan situs Minangasipoko tahun 1949 Kalumpang menjadi sangat terkenal dan masyur di kalangan arkeolog hingga saat ini sehingga ilmuwan dunia pun berdatangan mereka terus menghasilkan temuan baru yang kini diperkirakan sampai 12 situs yang yang menarik diantaranya adalah Batu Tabukung sebuah makam kuno di Dusun Kondogulo pemakaman ini mirip situs londak di Tanah Toraja Sulawesi Selatan lantaran kerangka manusia tak dikubur melainkan disimpan dalam peti kayu berukir yang diletakkan di tebing batu sebagai hunian dari masa Neolitik pertama kali diperkenalkan oleh seorang prehistorian berkebangsaan Belanda dialah yang memperkenalkan situs-situs di Kalumpang dalam lingkup internasional pada tahun 1949 salah seorang ilmuwan arkeolog kembali melakukan penelitian di Kalumpang penelitian ini adalah penelitian kedua dengan orang yang berbeda dengan melakukan penggalian 13 meter di atas permukaan sungai di bagian selat puncak kamasi penggalian itu menemukan alat-alat batu seperti kapak batu yang ada kesamaannya dengan alat Neolitik di Luson Filipina Hongkong dan sebagainya juga ditemukan geraba yang berhias geraba yang berhias ini didilai oleh para arkeolog mempunyai corak yang tinggi dengan desain halus memberikan pertanda bahwa kebudayaan di daerah Kalumpang dikembangkan oleh masyarakat yang telah teratur sifatnya kemudian di daerah Sempaga kurang lebih 10 km dari Muara Sungai Karamak masuk ke pedalaman Sikendeng seorang tokoh pendidikan di Kabupaten Majenek menemukan patung Buddha perunggu oleh ilmuwan setelah membandingkan patung-patung Buddha yang ada di Jawa Tengah, Borobudur, Palembang, patung Hindu Jawa dan Hindu Sumatera memberikan kesimpulan bahwa patung tersebut mempunyai ciri khas tersendiri setelah membandingkan patung Buddha dari Solok, Jambi, Kota Bangun, Kalimantan Barat, Gunung Lawu, Jawa Tengah juga menyimpulkan bahwa palung yang ditemukan tersebut tidak mempunyai kesamaan oleh karena tidak ada kesamaan yang dapat ditemukan di Indonesia maka perbandingan dengan patung-patung Buddha yang ada di India dan kesimpulannya adalah bahwa patung tersebut dipengaruhi oleh gaya Greco di mana gaya ini juga terdapat di India Selatan tepatnya aliran kesenian Amarawati oke sahabat youtube demikian video kita pada kali ini semoga ulasan sejarah peradaban tertua di Sulawesi Barat dapat bermanfaat untuk Anda jangan lupa untuk mengikuti terus update video terbaru di channel ini sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh